Bermodalkan sebilah pisau untuk mencongkel jendela, seorang pelaku pencurian dengan pemberatan bernama Ponidi menggasak dua unit HP milik tetangganya sendiri di Dusun Tanjung Sari, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Senin 22 Mei 2023 lalu. Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Martono mengatakan, Ponidi diringkus polisi hari Kamis 1 Juni 2023 kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku mencongkel jendela rumah Agus Mutohar pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, menggunakan sebilah pisau lalu membawa lari dua HP merek OPPO A31 dan Infinix Hot 9 yang diletakkan di atas kasur. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material senilai 3 juta rupiah dan melapor ke Polsek Tanjung Bintang. Polisi kemudian bergegas melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memburu si pelaku. Dari informasi yang diterima polisi, dugaan pelaku curat mengarah kepada Ponidi yang tinggal masih satu dusun dengan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Ponidi mengakui telah melakukan pencurian dua unit handphone milik korban dan saat ditangkap barang bukti kejahatan ada bersamanya. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita barang bukti kejahatan berupa satu buah kotak handphone merek OPPO A31 dan satu unit handphone merek OPPO A31 warna hitam serta satu unit handphone Infinix tipe Hot 9 warna ungu berikut sebilah pisau tanpa gagang. Tersangka disangkakan melanggar pasal 363 KUH Pidana. Dari Lampung Selatan, Tim Kupas TV melaporkan.